Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut ke video jangan lupa klik tombol subscribe Karena klik tombol subscribe itu gratis guys Dan jangan lupa like and share video ini Terima kasih Saya punya daun empat Daunnya saya lipat-lipat Jawab salam saya dengan penuh semangat Agar di akhirat tidak ditempeleng malaikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Yanto selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila Pertama-tama dan yang paling utama Mari kita sama-sama ucapkan rasa puja dan pujusur ke kita Kehadrat Allah SWT Yang mana atas berkat rapat dan jadwalnya lah Kita masih diberi kesehatan, kesempatan Serta nikmat isan, nikmat islam Sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas kita Sebagaimana biasanya Melalui berani dengan salam Kita aturkan keribaan nyunyul yang lebih besar kita Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan Dengan banyaknya kita berselawat Kepadanya Kita mendapat cepatnya Amin Amin Baiklah Disini saya akan sedikit menyampaikan Pidato saya yang berjudul Pancasila Pancasila Mendengar istilah Pancasila tersebut Yang terbayang dalam benar kita Adalah Sebuah peraturan yang dianut oleh warga Indonesia Sebagai pacuan Warga Indonesia atau pemerintahan Indonesia Untuk melakukan suatu peraturan Yang berlaku di negara tersebut Yang jadi pertanyaannya Apakah kita sudah menerapkan kehidupan berpancasila di masyarakat Kehidupan berpancasila tidaklah sulit Kita bisa menerapkan kehidupan berpancasila melalui 5 sila tersebut yang terkandung di dalamnya Penerapan nilai dalam panasila dapat dilakukan di mana saja Dari lingkungan terkecil hingga ke tingkat instansi Dari keluarga kemudian meningkat ke lingkungan pembelajaran Selanjutnya Menuju ke tingkat masyarakat yang kental akan peralas peraturan-peraturan tersirat Sebagai contoh Dalam masyarakat Kita sering mengadakan sebuah musyawara Untuk merumuskan sebuah keputusan yang mufakat Keputusan yang mufakat bisa dicari melalui beberapa pendapat Yang diajukan oleh masing-masing tokoh yang terlibat Nah, melalui kegiatan bermasyarakat tersebut Kita sudah bisa menerapkan sila keempat Dalam panasila yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebesi kesanaan Dalam permasyaratan perwakilan Contoh lainnya Kali ini Pada murid atau siswa dan siswi Di dalam lingkungan sekolah Sebagai siswa bertodoman berpancasila Kita harus mampu Menanamkan sikap tunduk dan patuh terhadap apa saja yang diberikan guru Demi masa depan Dan kehidupan yang lebih baik Dari kedua contoh tersebut Dapat disimpulkan bahwa Dalam melaksanakan kehidupan berpancasila Tidaklah sulit dan terkadang itu terjadi tanpa kita sadari Oleh karena itu Jangan pernah ragu Bahkan malu Untuk melakukan kehidupan bermasyarakat Emanganut Pancasila sebagai pacuannya Baiklah Itu tadi sekian Urayan tentang kehidupan Pancasila Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Kepada ada salah kata Sikap maupun perbuatan Yang saya lakukan dalam memberikan sepatah dua kata tadi Saya mohon maaf Burung irian burung cendrawasi Cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax